Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena Kristus berdiam di dalam hati. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tadi malam saya bermimpi bahwa sebuah kelompok kecil berkumpul bersama untuk mengadakan sebuah pertemuan keagamaan. Ada seseorang yang masuk dan duduk di sudut yang gelap, di mana ia tidak akan menarik perhatian. Tidak ada roh kebebasan, roh Tuhan terikat. Beberapa komentar dibuat oleh penatua gereja. Dia sepertinya mencoba untuk menyakiti seseorang. Saya melihat kesedihan di wajah orang asing itu. Jelaslah bahwa tidak ada kasih Yesus di dalam hati mereka yang mengaku percaya kebenaran. Dan sebagai akibatnya, tidak ada roh Kristus dan sangat menginginkannya. Baik dalam pikiran maupun perasaan kasih kepada Allah dan satu sama lain. Ketika pertemuan itu akan ditutup, orang asing itu muncul dan dengan suara yang penuh dengan kesedihan dan air mata, Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka memiliki kerinduan yang besar di dalam jiwa mereka sendiri dan di dalam pengalaman mereka sendiri. Akan kasih Yesus yang hadir dalam jumlah yang sangat besar di dalam setiap hati di mana Kristus berdiam di sana. Setiap hati yang diperbaharui oleh roh Allah tidak hanya akan mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi saudaranya. Dan jika saudaranya itu melakukan kesalahan, jika ia berbuat salah, ia harus ditangani sesuai dengan rencana Injil. Setiap langkah harus diikuti sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam firman Tuhan. Allah berfirman dalam Galatia 6 ayat 1. Maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lihat Yohanes 17 ayat 15-23 Berhati-hatilah dalam memperlakukan pembelian darah Kristus. Akan ada kebutuhan untuk menegur dengan jelas dan setia atas perbuatan jahat. Tetapi hendaklah orang yang melakukan pekerjaan ini mengetahui bahwa ia tidak terpisah dari Kristus karena perbuatan jahat itu sendiri. Ia harus rohani dan memulihkan orang yang demikian dalam roh kelemah lembutan. Roh dan karakter Kristus dimanifestasikan di dalam diri orang-orang pilihan Allah, melalui percakapan surgawi mereka, kelemah lembutan mereka, perilaku mereka yang tidak bercelah. Barang siapa dipimpin oleh roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Karena Kristus berdiam di dalam hati, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!